Shalom, sebelum kita membaca firman Tuhan Di Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Tuhan yang baik, Tuhan yang maha penguasa Tuhan, kami ingin merenungkan sebentar firmanmu Urapi pikiran dan hati saya Agar apa yang saya sampaikan bisa menyenangkan hati Tuhan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nah, bacaan Alkitab kita diambil Yeremia Kita baca Alkitab kita, Yeremia Yeremia 1, ayat 5-8 Demikian firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ribungu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau Aku utus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang aku perintahkan Kepadamu haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Kita sudah baca alkitab Namun kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Tuhan memberikan saya kehidupan Untuk melalui kedua orang tua saya Dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan kehidupan untuk saya Karena Tuhan punya rencana melalui hidup saya Kedua orang tua saya pernah mengatakan Daripada saya Sebelum saya lahir di dunia ini Saya dirahim ibu saya Dan saya juga Dan kedua orang tua saya juga Mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyertai saya Sehingga saya lahir ke dunia ini Perempuan yang sangat cantik Lihat sendiri kan buktinya Nah seperti yang di alami Nabi Yeremia Nabi Yeremia Di letakkan di Tuhan Dan Nabi Yeremia Dipintahkan kepada Tuhan Untuk memperintahkan firman Tuhan Dan Tuhan Mengatakan Kehidupan Nabi Yeremia Nah dari tema kita Dan bacaan dalam kitab kita Tadi Ketika Tuhan memilih dan menyuruh Maka Tuhan tidak membandang usia Untuk dia pakai menjadi hambanya Memberitakan firmannya Nah saya selaku Anak tanggung Saya mau menjadi berkat Untuk orang lain Dan semuanya Caranya Dengan Beribadah di rumah Walaupun kita di rumah Beribadah Berdoa Bernyanyi Membaca alkitab Berbuka firman Tuhan Rajin belajar Serta mau membantu orang tua Beres-beres di rumah Ketika kita mau melakukan semuanya itu Maka Tuhan Tidak Maka Tuhan Ngertai kita Saat kita susah Senang Ataupun sedih Nah terima kasih Mari kita bersatu Di dalam doa Kita berdoa Tuhan Terima kasih Tuhan Atas anugerahmu Dari sekarang Tuhan Terima kasih Kami sudah Merenukan firmanmu Terima kasih ya Tuhan 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 Ampuni Dosa Atas kesalahan kami Agar kami layak Di hadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Salam sehat Tuhan Yesus Semua berkati Dadah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus